Halo Co-Friends, di sini kita diminta menentukan jarak fokus sensa objektif yang harus digunakan teleskop untuk melihat planet Mars berdiameter 6,8 x 10 pangkat 6 meter agar terlihat bayangan Mars dengan diameter 1 mm pada saat posisi Mars 8 x 10 pangkat 10 meter dari bumi Jadi dapat ditulis diketahui, yaitu yang pertama adalah diameter Mars yang sesungguhnya yaitu 6,8 x 10 pangkat 6 meter dan kemudian deaksen adalah diameter yang akan dilihat pada teleskop yaitu diameter bayangannya bahwa sama dengan 1 mm atau setara dengan 1 x 10 pangkat minus 3 meter dan SOB adalah jarak benda atau jarak Mars dari planet bumi atau kita anggap sebagai dia jaraknya dari lensa objektif pada teleskop yaitu SOB sama dengan 8 x 10 pangkat 10 meter maka kita diminta menentukan yaitu teleskop harus menggunakan jarak fokus lensa objektif berapa atau FOB maka pada kasus ini kita akan menentukan yang pertama adalah jarak bayangan dari maksudnya jarak bayangan dari lensa objektif atau S aksen OB dimana pada kasus ini kita anggap mata pengamat tidak berakomodasi maksimum maka dapat ditulis rumusnya sebagai berikut dimana reaksen per D sama dengan S aksen OB per X OB atau kita dapatkan 1 x 10 pangkat minus 3 per 6,8 x 10 pangkat 8 sama dengan S aksen OB per 8 x 10 pangkat 10 nah dengan sedikit aljabar dimana kita bisa coret 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 10 tersisa 10 pangkat 2 di sebelah maka kita dapat kalikan maka kita akan dapatkan 6,8 x X aksen OB sama dengan 8 x 10 pangkat minus 1 atau kita dapatkan X aksen OB sama dengan 8 x 10 pangkat minus 1 per 6,8 maka kita dapatkan X aksen OB nya sama dengan 11,76 meter nah sekarang kita sudah dapatkan jarak bayangan dari lensa objektif sekarang kita sudah dapat menentukan jarak fokus lensa objektif dengan rumus jarak fokus lensa dimana 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per X aksen OB kita dapat masukkan nilai yang diketahui kita dapatkan 1 per FOB sama dengan 1 per 8 x 10 pangkat 10 ditambah 1 per 11,76 dengan sedikit aljabar kita dapatkan 1 per FOB sama dengan 11,76 ditambah 8 x 10 pangkat 10 per 8 x 10 pangkat 10 dikali 11,76 kita dapatkan FOB nya sama dengan 8 x 10 pangkat 10 dikali 11,76 per 11,76 ditambah 8 x 10 pangkat 10 maka kita dapatkan FOB nya sama dengan 11,76 meter atau kita bulatkan menjadi 12 meter maka jawaban dari pertanyaan ini yaitu E bahwa teleskop harus menggunakan lensa objektif dengan jarak fokus positif 12 meter sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati